Hai guys, di video kali ini aku akan meracik lulur pemutih badan bubuk ya Jadi, tonton sampai habis Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada bubuk scrub Bubuk scrub ini teksturnya seperti butiran-butiran kecil kasar Dan biasanya terdapat pada produk lulur atau scrub yang ada di pasaran Kemudian ada sendok buat mengaduk nanti Terus ada wadah kemasan Di sini aku pakai aluminium Kemudian ada gold milk atau susu kambing Tapi yang ini nggak bisa dimakan ya Karena ini khusus untuk kosmetik Kemudian ada sendok takar Kemudian ada niacinamide atau vitamin B3 Kalau nggak ada boleh diganti dengan alfa arbutin Soalnya niacinamide ini sejenis bibit pemutih Kemudian ada milk bath Ini biasanya dipakai untuk mandi susu ya Langsung saja kita buat cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan wadah atau mangkuk Kemudian kita masukin milk bath sebanyak 2 sendok makan Manfaat milk bath ini bisa menghauskan kulit Kulit, melembutkan kulit, memutihkan kulit, melembabkan kulit Membantu memperlancar peredaran darah Membantu melonggarkan urat-urat Menghilangkan gatal-gatal dan bau badan Membuat kulit jadi bersinar Mengangkat sel-sel kulit mati Terus juga bisa membantu merelaksasi Mencegah penuaan dini Membantu meremajakan kulit Membantu mengatasi iritasi pada kulit Dan banyak lagi Kemudian kita tambahin niacinamide atau vitamin B3 Sebanyak 1 gram atau secukupnya Vitamin B3 ini merupakan salah satu bubuk gemutih juga ya Seperti alpha arbutin Kemudian kita tambahin gold milk extract Sebanyak 1-3% ya Yang ini merupakan cosmetic crate Dan gak boleh untuk dikonsumsi ya Gold milk extract ini biasanya terdapat pada produk Shampoo, lotion, sabun, dan lain-lain Terus manfaat gold milk extract ini bisa Melembabkan kulit, mencerahkan kulit, dan mengenyalkan kulit Selain itu juga bisa membantu mengatasi jerawat Mencegah penuaan dini Menghaluskan kulit Mencegah kulit menjadi kering Dan mengatasi keriput Kemudian kita tambahin bubuk PE Atau polythylene secukupnya Bubuk PE atau polythylene ini merupakan exfoliating agent Dan terbuat dari plastik polythylene Polythylene atau PE ini biasanya terdapat pada produk skin care Seperti facial foam, lulur, sabun mandi, dan pasta gigi Nah sepertinya udah jadi Dan sekarang udah bisa dikemas Dan sampai jumpa di video selanjutnya Kalau udah dikemas Biar kemasannya lebih menarik Kamu bisa tempelin label atau sticker Ke kemasan ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah cukup mudah bukan? Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!